Pemirsa, hingga kini aksi unjuk rasa menuntut penghentian krisis kemanusiaan di Rohingya masih gedung kedutaan besar Myanmar, Jakarta Pusat. Dan kita akan mengetahui bagaimana berita terakhir terkait dengan aksi tersebut bersama reporter Prilia Karvalo dan juru kamera Budi Manurung serta pilot drone Rizky Andrianto. Ya, Lia, seperti apa jalannya aksi unjuk rasa saat ini di depan kedubas Myanmar? Ya, Pemirsa, saat ini kami masih menghubungi reporter kami, Prilia, yang tengah bertugas di depan kedudukan besar Myanmar di Menteng, Jakarta Pusat. Dan kita saksikan saat ini kondisi di depan kedudukan besar Myanmar masih berlangsung aksi unjuk rasa beberapa ormas atau kelompok masyarakat yang menuntut diadakannya perubahan sikap dan nasib warga Rohingya. Sudah ada reporter kami di sana, Prilia. Tengah bertugas dan kami akan menghubungi Prilia untuk mengetahui berita terakhir. Ya, Lia, bagaimana dengan kondisi unjuk rasa saat ini di lapangan, Lia? Ya, Doni, Anda bisa saksikan di layar kaca bahwa aksi demo di depan kedubas Myanmar ini berlangsung ricoh dikarenakan massa memaksa masuk ke dalam bakas kawat duri yang sudah dipasang oleh pihak kepolisian. Massa tetap menuntut masuk dan massa menginginkan untuk menurunkan bendera Myanmar yang berada di kedubas Myanmar. Ya, kepolisian pun sekarang masih tetap mencoba menenangkan massa yang ricoh namun kelihatannya massa tetap memaksa masuk ke dalam. Ya, Doni massa ini melakukan beberapa orasi yang meminta pemerintah Indonesia untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Myanmar. Massa juga sempat melakukan bakar-bakaran, yang tepatnya membakar bendera Myanmar di depan kedubas Myanmar. Anda dapat melihatnya Doni di layar kaca bahwa massa tetap memaksa untuk masuk ke dalam kawat duri pembatas yang dipasang oleh pihak kepolisian. Kami tidak bisa mendekati massa begitu dikarenakan massa mengamuk kepada pihak kepolisian dan tetap memaksa untuk masuk. Ya, saya bisa menyaksikan kondisi unjuk rasa saat ini masih berlangsung dan tadi sebelumnya memang beberapa perwakilan pengunjuk rasa dilaporkan sudah diterima oleh Duta Besar Myanmar. Apa yang disampaikan kepada Duta Besar dan bagaimana respon dari kedutaan besar Myanmar? Ya, ada 10 orang begitu Doni yang dipanggil oleh pihak kepolisian berasal dari perwakilan massa masuk ke dalam kedubas Myanmar dan mereka langsung berbicara kepada Duta Besar Myanmar yang mengatakan untuk menurunkan bendera Myanmar di depan kedubas mereka dan juga mereka mengusir kedutaan Myanmar dari Indonesia. Mereka juga mengatakan bahwa pemerintah Myanmar harus menghentikan kekerasan pada kaum prohingya yang ada di Myanmar. Dan respon kedubas atau Duta Besar Myanmar sendiri Doni, mereka mengatakan bahwa mereka tidak dapat menghentikan kekerasan dikarenakan juga mereka masih belum bisa berbuat apa-apa seperti itu. Mereka juga tidak bisa langsung mengangkat kaki mereka dari Indonesia. Mereka masih menunggu kepulangan dari Menteri Luar Negeri Retno Masudi ke Indonesia untuk mengetahui bagaimana situasi terkindi dan juga hasil pembicaraan Retno Masudi dengan sejumlah tokoh di Myanmar sendiri. Doni? Ya, Lia kita berharap aksi unjuk rasa berlangsung dengan tertib dan selamat bertugas kembali. Pemirsa demikian Prilia Karvalo melaporkan bersama juru kamera Budi Manurung dan pilot drone Rizky Andrianto langsung dari kedutaan besar Myanmar di kawasan Menteng, Jakarta.